Masterchef Indonesia Season 10, segera! Aku mau ngantarin kunci kamu ketinggalan. Kayaknya itu kunci kantor deh mas, takutnya penting. Kalau kesalahannya jelas sih nggak apa-apa ya, tapi kalau cuman small error dan aku dimarahin, nggak suka lah. Nggak gitu kali kerja SOP antara karyawan yang juga pemimpin. Harusnya tuh profesional ya. Kita ini kan orang dewasa yang mengelola perusahaan. Harusnya kita punya pola pikir yang dewasa. Kecel dis kayak gitu. This is not fair for me. Garlic powder ada white chocolate. Takut capat. Su-su. Apaan ya? Awas! Nyapain diem aja itu pintunya ketutup! Sandra pasti lupa tutup pintu gudang, kalo sampe bos tau, bisa kena amaran lagi dia, mestinya habis ngambil barang di gudang, dikunci lagi dong. Kakek kamu, kenapa? Kayaknya aku kusat Leo deh. Kasih deh. Lu kusat. Lu ngapain? Saya mau ngurut kamu biar kamu bisa jalan lagi. Emangnya kamu bisa ngurut? Udah deh ngusah sosohan daripada masing parah. Udah kamu ngusah bawel. Gini-gini saya itu mantan atlet karate. Biasa menjitin temen-temen saya kalo lagi berselinga. Tanda. Oh. Gimana rasanya? Enak kan? Lumayan. Lumayan aja. Aduh! Ini timpunya dikunci lagi dari luar. Ya semua gara-gara Bapak. Ngapain sih Bapak kesini? Jadi kekunci kan di gudang? Seharusnya kamu itu berterima kasih loh sama saya karena saya udah nolongin kamu tadi. Dan saya pun juga udah ngurutin kaki kamu sampe kamu bisa semula. Ya maaf. Oh. Ya makasih juga udah nolongin saya. Oh. Ini gimana dong? Mau sampe kapan coba kita kekunci di gudang kayak gini pak? Mana saya gak bawa handphone lagi? Handphone saya charge di pantry. Sama. Saya juga gak bawa handphone. Oh. Atau kita panggil aja. Kita teriak aja. Tolong. Tolong. Saya masih ada di dalam saya kekunci. Tolong. Halo. Tolong. Percuma kamu teriak-teriak kayak gini. Ruangan ini kedap suara. Oh. Bisa nyeng. Oh. Ini pak. Mau dibenerin. Bisa enggak pak? Coba saya rasa seperti ini. Gila. Gila. Bisa neneng. Biayanya berapa? Ini kan sepatunya udah rusak parah ya, Neng. Bahannya aja udah hancur, Neng. Paling biayanya sekitar Rp150.000. Apa? Rp150.000? Nggak bisa dimurahin. Aduh, Neng. Ini aja bahannya mahal, Neng. Tuh, kalau di tempat lain nggak segini, Neng. Ini aja udah saya kasih murah. Oh, gitu ya. Tapi dua-duanya kan? Iya, Neng. Dua-duanya. Yaudah, boleh bayarnya nanti aja. Pasti ambil. Baik, Neng. Yaudah, terima kasih ya, Pak. Yaudah, dimenerin aja. Makasih ya, Pak. Aduh, Neng. Alesa kemana ya? Kok belum pulang juga? Iya, tapi mungkin dia lagi sama Nilam. Cuma saya takut kalau Neng nyarani pulang, Alesa nggak ada. Saya bakat kena marah lagi. Aduh, gimana ya, Bu? Yaudah, gini aja, Bu. Kita tunggu aja dulu Alesa. Kalau misalkan dua jam dia kagak pulang, baru kita cariin, ya? Iya, Neng. Ya Allah, Alesa. Dimana kamu, Neng? Cepat pulang. Neng, nggak mau kamu kena masalah lagi. Sekarang saatnya aku jualan donat. Semoga aku bisa cepat dapat 150 ribu. Semangat, Neng, Alesa. Donat, donat, donat. Ayo dibalang enaknya. Satu kotaknya 5 ribu. Isinya dua. Yaudah, empat kotak aja ya. Iya, Bu. Ini, Bu. Ini, uangnya pas ya. Iya, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Donat, donat. Gimong- börjaka, Meeen. Gimong- beltimea, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton